BPPD Kabupaten Mempawah beserta tim gabungan sampai saat ini terus melakukan pencarian terhadap pemancing yang dilaporkan hilang pada beberapa hari yang lalu. Korban merupakan warga dari Kabupaten Mempawah yang hendak memancing di sungai Segedong Mempawah. Pencarian terhadap pemancing yang dilaporkan hilang di sungai Kenak Desa Peniti dalam 2 kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah sampai hari ini telah memasuki hari ketiga. Korban yang hilang ini merupakan warga Kabupaten Bekayang. Hingga kini petugas terus berupaya mencari korban tersebut. Pencarian orang hilang ini melibatkan puluhan petugas gabungan dan juga masyarakat setempat. Di lokasi tempat pencarian petugas menemukan perlengkapan untuk memancing korban yang hilang. Kabit Damkar, BPBD Kabupaten Mempawah, Desman mengatakan, Dalam pencarian orang yang hilang pada saat memancing di sungai Segedong ini, terdapat dua kemungkinan, apakah terseret di dalam hutan atau dibawa oleh arus sungai. Desman berharap agar korban tersebut dapat ditemukan dengan keadaan selamat. Sementara itu dalam pencarian korban hilang, petugas mendapatkan beberapa kendala. Salah satunya yakni jarak ke lokasi terakhir korban yang hilang cukup jauh, kurang lebih 23 km. Untuk menuju ke lokasi korban hanya bisa menggunakan sampan kecil hingga memakan waktu 1,5 jam.